BPNU Sabtu 27 Juli 2024 menggelar rapat pleno terkait dengan rencana pembentukan panitia khusus atau PANSUS untuk merebut kembali PKB. Wakil Sekjen BPNU Suleman Tanjung mengungkap, pembentukan PANSUS PKB ini semata-mata untuk mengembalikan PKB ke rumah aslinya yaitu NO. Suleman menegaskan PKB didirikan untuk bangsa, bukan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan juga keluarganya. BPNU berpandangan, telah ada gejala pembelokan sejarah PKB yang dilakukan segelintir elit PKB. PKB juga dinilai telah melenceng dari tujuan awal pendirian dan hanya dikuasai oleh segelintir elit dan keluarga CAIMEN. Oleh karenanya, BPNU berencana membentuk PANSUS PKB untuk merebut kembali PKB dan mengembalikan ke NO. Suleman pun menekankan pembentukan PANSUS ini dibentuk khususnya untuk para elit PKB. Sehingga ia meminta para kader PKB di bawah untuk tetap tenang. Terima kasih telah menonton!